selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para alim ulama para satis tokoh masyarakat sesepuh, pilih sepuh mohon maaf kalau saya tidak sebutkan namanya satu persatu tapi insyaallah tidak mengurangi ta'zim saya tidak mengurangi hormat saya para remaja masjid al-ijabah yang mudah-mudahan semua yang kita lakukan di hijabah oleh Allah SWT malam hari ini kita peringati kita peringati tahun baru menyangkut sepuluh alam juga tentunya tapi jangan sedih hati dengan turunnya hujan saya sangat yakin ketika remaja masjid sudah berbuat yang terbaik ikhlas ikhlas karena Allah SWT tentunya itu akan menjadi amal ibadah cuma memang saya dari tadi duduk sepenuh ngobrol ini kena pemudah-mudah semua jamaah yang tuanya bapak-bapaknya pada kemana bisa dihitung yang tua-tua ini yang mudahnya apa yang tuanya bisa dihitung yang mudahnya pada dan ternyata mungkin rubahnya rubahnya salah mundah besok-besok kayak trans tv dong kalau mundah acaranya dambutan penuh yakin mudahnya tablen akbar ya tambahan hujan emang udah emang kadang-kadang kalau perjuangan anak muda mohon maaf ya emang udah emang emang udah emang kalau perjuangan anak muda mau ke masjid itu biasanya orang tua ada saja yang tidak ini disini mudah-mudahan enggak ya kagak jauh beda itu kalau saya katakan cowok ada anak muda sudah mulai mau ke masjid ada remaja sudah mau aktif di masjid kudunya orang tua ayu dukung ini kalau bisa yang tua-tua adil lihat oh ternyata remaja masjid di lingkungan tua alhamdulillah kan begitu ini kadang-kadang kagak remaja pengen maju remaja pengen maju tadi apalagi kalau remajinya udah lembang tuh aku tak gini rambutnya panik di masjid yang tua bilang begini lu rambutnya gondor di masjid ini kan orang tua yang model begini orang tua yang gak mendukung namanya harusnya ketika ada 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 remaja rambut panjang masih mau aktif di masjid masih mau duduk lagi di masjid kan kudunya ah kata begitu rambut panjang model begitu masih mau aktif di masjid kecimbang udah tua setengah botak-botak amal di murah mendingan remaja ini udah setengah tua botak-botak amal di murah maka saya katakan bapak ibu saudara ibu tadi biaya udah sampaikan kalau ada remaja kita mau aktif makanya disini saya bilang biaya ini eh remaja ada ada main ada main main dibikin serius ada main main dibikin serius ada yang serius ada yang serius tapi dibikin itu eh lingkungan masjid al-hijawa mudah-mudahan dengar ya bukan yang hadir aja apalagi kalau memang dipasukin youtube mudah-mudahan dia dengar ada main-main dibikin serius ada serius dibikin main-main kalau hidup sekarang ini ibu kalau hidup sekarang ini kita gak pandai memilah kita gak pandai memilih antara main-main dan serius kacau hidup kita namanya main-main dibikin serius coba lihat mustaham emang abah main-main dibikin serius emang ada main-main dibikin serius coba kita lihat coba kita lihat namanya eh namanya main bola namanya main bola namanya namanya main bola coba kita lihat main bola main bola berapa dua satu 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 itu berapa orang saya bisa turun saya bisa turun baik namanya namanya main bola mohon maaf mohon maaf ada 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 titik tengah ke gawang itu aturannya ada gak sekian meter ada lebarnya gawang ada aturannya gak sekian meter ada ada bener ada ya sekarang saya tanya kalau memang ada aturannya main bola tadi lapangannya sekian meter kali sekian meter titik tengah ke gawang sekian meter siapa yang bikin aturan Allah atau manusia manusia kalau memang manusia yang bikin aturan main bola tadi siapa nama manusia yang bikin aturan jangan kan beliau yang bukan pemain bola jangan kan beliau yang bukan pemain bola pasti gak tahu pemain bola saya tanya siapa yang bikin aturan Allah apa manusia ya manusia dong kalau memang manusia yang bikin aturan siapa nama itu manusia yang bikin aturan main bola tahu dari sorong tapi sekali lagi yang namanya main bola yang namanya main bola itu kalau sudah pemain bola masuk pelatnas pemain bola masuk pelatnas itu sekali lagi Bapak butuh dana bukan ratusan juta miliaran betul insyaallah bahkan orang berebut jadi ketua PSSB kenapa duitnya miliaran padahal padahal kalau kita mau kaji hasil daripada main bola hasil daripada main bola itu serius apa main-main main-main tidak pernah terjadi tidak pernah terjadi ada seorang pemain bola ada seorang pemain bola mati masuk lombang kumpul terus malaikan munkar dan akhir nanya begini dulu berapa kali masukkan ke dalam gawat tapi bagaimana main bola kita bikin serius ini main bola dibikin serius padahal jelas itu hasilnya tetap main main dari kaca mata manapun yang namanya main bola tetap hasilnya main-main gak ada yang serius lihat lagi ini main-main dibikin serius main-main dibikin serius coba lihat sebelum tanggal 17 Agustus ibu ibu sebelum tanggal 17 Agustus itu biasanya RT RW bikin panitnya 17-an itu kadang-kadang warganya gak diundang rapat RW rapat RW aja mempengurus keluarlah itu buat acara 17-an minta perkaka minta perwarga kadang-kadang mohon maaf di atas 50-an dan terisi RT Assalamualaikum eh Waalaikumsalam Pak RT Pak RW apa-apa enggak kita panditian 17 Agustus ini besok 17 Agustus kita akan bikin acara 17 Agustus ini diminta perwarga perkaka paling kecil 50 ribu lebih boleh kurang jatuh biasa biasa enggak RT eh disini ada Pak RV ada Pak RV disini berapa tanya VR itu keluarin duit eh kita keluarin duit 50 ribu enggak banyak omong 50 ribu pakai adekasi tuh 100 ribu enggak banyak omong padahal padahal hasil dari 50 ribu 100 ribu yang kita keluarkan buat 17 Agustus hasilnya serius apa main-main main-main ujung-ujungnya cuma makan kerupuk marak marung malam 17-an organ tunggal dangdutan joget-joget maksial betul tapi kita bikin bagaimana yang begini kita bikin serius ibu-ibunya mau masak gua kan artis dangdut belum dateng udah-duduk paling depan ada eh ada yang serius tapi kita bikin main-main ada yang serius kita bikin main-main apa yang serius ini ini bukan main-main ini serius ini dunia dan akhirat tapi kita bikin bagaimana subhanallah remaja pengen maju orang tua ya dia lagi jadi pengurus remaja kapan memajunya ini bukan main-main ini serius ini dunia dan akhirat tapi kita bikin bagaimana kita bikin cuma main-main doang maka harus bisa membedakan mana main-main yang memang kita harus buat main-main mana serius yang memang kita harus jadikan serius keluar gue 50 ribu buat 17-an keluarga 100 ribu enggak hanya ngomong ada pengurus mas bikin ada yang suka nyitung kotak kamu sih pengurus pengurus itu kotak kotak amal kotak amal yang hari jumat jarak itu operasional masjid listriknya masjid kebersihan masjid buat ustaznya buat dari situ dari trauma jujur memurus masjid ketika selesai jumat itu kotak amal dibuka isi yang paling banyak isi yang paling banyak dalam kotak amal 5 ribu 10 ribu 50 ribu atau 2 ribu yang paling banyak 2 ribu cukup ya ya Allah perhatikan sebelum kita datang ke masjid hari jumat 2 ribu dari syafin menurut sorga mau sorga pengen ke sorga 2 ribu main-main sorga mau sorga pengen ke sorga 2 ribu kan main-main namanya ibu ibu jelentut di belakang ibu jelentut di belakang biarin ustaz biarin ustaz 2 ribu yang penting ibu ibu biarin 2 ribu yang penting ibu daripada 50 ribu enggak ibu ya mohon maaf biar paham ibu ya biar paham bapak eh remaja biar paham itu yang bilang tadi biarin 2 ribu yang penting ikhlas daripada 50 ribu tidak ikhlas saya katakan itu kalimat benar itu kalimat benar tapi asal bapak tau remaja tau itu yang ngomong tadi biarin 2 ribu yang penting ikhlas daripada 50 ribu tidak ikhlas itu yang ngomong tadi keluar dari mulut iblis kenapa saya katakan dari mulut iblis itu kalimat benar seolah-olah iblis bikin benar biarin 2 ribu yang penting ikhlas daripada 50 ribu tidak ikhlas itu kalimat benar tapi ini kalimat mengajak kita eh mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang pelik coba lihat Allah kasih sama kita gak pernah hitung-hitung kok eh Allah kasih sama kita gak pernah hitung-hitung kok ya dari gak punya rumah eh punya rumah ya bu dari gak punya kos-kosan eh bikin kos-kosan ya udah gitu kos-kosan penuh lagi bu padahal kita cuma ada kriplek doa laku aja disini Allah kasih miskin gak pernah hitung-hitung sama kita kenapa kita di jalan Allah harus hitung-hitung ini kan tadi di hari 2000 yang ikhlas di pris yuk bu ketika kita tidak hitung-hitung kepada Allah eh ketika kita tidak hitung-hitung kepada Allah maka Allah pun nanti tidak akan pernah hitung-hitung kepada kita maka menset di tahun baru itu yang sekarang ini ayo kita robah menset kita kenapa Allah sudah katakan Allah tidak akan merombak nasib seseorang ibu bapak eh remaja Allah tidak akan pernah merombak nasib seseorang kalau bukan dia sendiri yang merombaknya walaupun saya katakan tahun baru hijriah tidak sama memang dengan tahun baru miladyah beda betul baik kita orang islamnya atau pemimpin pemimpinnya itu merayakan tahun baru hijriah januari kemarin tanggal 1 januari miladyah kemarin subhanallah itu jakarta bikin panggung 16 panggung betul 16 panggung dari tambeng sudirman yang ujung ujung nya mohon maaf maksiyah tanyakan sama pemimpinnya ujung ujung maksiyah 16 panggung joget 16 panggung nyanyi yang akhirnya bisa itu atau enggak murka memang selesai acara tahun baru miladyah tadi yang biasa biasanya kagak banjir Allah kasih banjir ternyata dimana ada panggung disitu ada banjir ya luku atas ada panggung dua luku atas banjir tadi kalau tahun baru yang model begini adem ayam aja dan sekali lagi saya sangat yakin juga walaupun ini bermaja maja islam alijjara ini mohon maaf kenapa kita orang islam enggak apal bulan-bulan hijriah kenapa cuma satu sebabnya kenapa teman-teman kita bermaja kita enggak pada apal bulan-bulan hijriah sebabnya cuma satu bulan-bulan hijriah kagak ada duitnya asal 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 terima terima gaji tanggal 28 januari besok terima gaji lagi 28 februari terima gaji lagi 28 makanya ini apa kaget duitnya coba roba tuh gaji yang bulan kejir yang apal maka ayo menser kita roba subhanallah perjuangan rasulullah itu sekali lagi tahun baru hijriah bu dihitung sejak hijratnya rasulullah sallallahu sallam dari kota muka ke kota yasri dulu dinamakan yasri sekarang menjadi madinah sudah menjadi madinah ditambah lagi madinah al-muna itu perjuangan rasulullah bayangkan dari kota megah ke kota madinah jaraknya 430 kilo yang sebelum rasulullah idratul rasulullah sudah dibuat sayang barah oleh kafir kurais siapa-siapa orang yang bisa mendapatkan kepala muhammad katanya akan ditukar dengan 300 ekor untar insyaallah sampai begitu berdua rasulullah muhammad wadak islam wadak islam kayak begitu dan ini jadi buat kita sekarang udah enak ya Allah dengerin cerama coba lihat ibu dengerin cerama dapet senek tuh lihat tuh yang disini nyender nangat coba nyender nangat diantar diantar enak Ustaz sekarang sudah naik mobil bagus, tampak agak enak sekarang, dulu harus 430 kilo kota Mekah atau kota Yasir itu ditempu dengan mengendali orienta dan belum seperti sekarang kalau sekarang kita pergi haji, pergi umrah dari Mekah ke Madinah enak banget jalanannya jalanannya enak lempeng malah itu asmahnya, jangkot banget lombang-lombang beda sama negara kita negara kita, subhanallah dikit-dikit lombang, berlagi besok lombang, berlagi sorotun, catungnya bukan lagi polisi tidur, disorotan aja kalau disini, subhanallah dimana jalanan, ada polisi betul saya bilang, polisi tidur aja nusahin, apalagi malah itu polisi polisi tidur aja nusahin apalagi dia polisi tidur aja nusahin apalagi dia mohon maaf lu gak ditawa ketawa dari jauh jadi sering bilang mohon maaf mau bikin polisi tidur mau bikin polisi tidur di lingkungan kita tinggal boleh-boleh aja boleh-boleh aja buat keamanan tapi sekali lagi jangan sampai bikin polisi tidur yang tiap hari kita disumpai mau naik motor naik mobil kenapa saya katakan polisi ya bikin polisi tidur kecil tapi tajam itu siapa yang naik motor siapa yang naik mobil pas lewat itu polisi tidur siapa yang bikin gak taunya ND3 yang bikin lu tiap orang naik motor tiap orang naik mobil di lingkungan yang bikin polisi tidur masa sih kata dia nyatuh ayo ayo bikin polisi tidur boleh tapi jangan bikin yang tajam bikin yang landai orang lewat motor lewat mobil lewat enak dia bikin kecil agam emang kondisi dimana-mana begitu ya kan ya bukaya mohon maaf bu 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 saya kalau diundang ini kan diundang remaja masih tali saya kadang-kadang coba makan namun saya kalau diundang diundang ke kemarin di angkatan udara halim diundang di angkatan udara halim saya bilang begini saya bilang begini bapak bapak ibu-ibu saudara-saudara saya ucapkan kepada bapak-bapak ibu-ibu semua yang hadir saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kenapa yang setinggi-tingginya karena yang undang saya angkatan yang undang saya angkatan udara bapak-ibu saya ucapkan terima kasih yang set dalam bapak-ibu saya ucapkan terima kasih yang set luas-luasnya angkatan udara halo polisi halo polisi kalau polisi yang undang saya beda lagi bapak-ibu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya sebab polisi kalau bilang duit yang ada di dompet diundang semua beda kalau 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 saya ucapkan saya ucapkan terima kasih yang se-ikhlas ikhlasnya besok buat anda yang harus di dalam mengerada artinya apa tadinya ayuh perjuangan berasubo dari kota Mekah ke kota Madina itu menjadi hitungan tahun baru Ejria buat kita maka kalau kita mau ingat berjualan Rasulullah tadi begitu peratnya dan ini menjadi hitungan tahun baru Ejria buat orang Islam ayo kita ambil Ejria kita ambil pelajaran kenapa kena hitungan itu sendiri artinya beropat yang 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 belum baik menjadi lebih baik yang sudah baik lebih baik lagi itu yang kemarin sholatnya eh eh yang kemarin sholatnya belum bener ya nih go go lihat kan makanya Rasulullah bilang begini kalau saya pakai yang kabar tidak punya kalau pakai ini punya kerdan bo kalian tadi punya kan jadi kalau kita yang saya katakan harus ada perubahan di tahun baru Ejria mau kapan lagi kalau bukan dari sekarang umur gak ada yang tahu ajal gak ada yang tahu maka ketika kita sadar kemarin sholat kita belum bagus kemarin sholat kita belum bener ayo bener ini kadang-kadang kan masih banyak zohor sholat asar lewat ii maghrib sholat isha ketiduran memang pengalaman banget mau kapan lagi maka pantas kalau Rasulullah katakan umatku nantimu umatku nantik kata Rasulullah adalah umatku yang paling gampang aku kenali ketika hari kiamat sahabat bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah dari mana kau bisa kenal umatku nanti pada hari kiamat bisa dikorang begitu banyaknya bagaimana kau bisa kenal umatku ya Rasulullah nanti pada hari kiamat apa jawaban Rasulullah nanti aku akan bisa kenal umatku pada hari kiamat dari wajahnya kenal dari wajahnya ya Rasulullah karena umatku semasa dia hidungnya dia selalu sholat dan sholat dia selalu beruntuk maka untuknya itu lah yang menandakan nanti wajahnya akan berjaya biarlah umatku nanti pada hari makanya orang yang sholat sama yang kagak gak usah nanti hari kiamat ya 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 yang namanya wajah berjaya jangan nunggu hari kiamat sekarang kelihatan sekarang kelihatan mana yang sholat mana yang kagak kelihatan ada yang leluh menandakan diri yang berjaya gak usah tunjuk tanya kenapa karena ketika kita basuh wajah kita ibu bapak mana anak muda ketika kita basuh wajah kita berhudu kita basuh wajah kita kita sudah berdoa kepada Allah Allahumma bayit wajihi minurika yaumatubayitu ujuhha awliyaika walatusawwit wajihi misulmatika yaumatusawwit ujuhha akdaika ya Allah putihkan wajahku ya Allah dengan cahayaku ya Allah sebagaimana kau putihkan wajah awliya awliya kau dan dalam kau kita berdoa bukan wajahku ya Allah sebagaimana kau kita berdoa bukan wajahku musuh-musuhmu kita angkat itu air kita basuh muka kita subhanallah nanti kembali kiawan dia akan bercahaya dan tidurnya akan nampak doa tadi bener bener yakin yakin doanya bener coba ulangin doanya bener yakin yakin ulangin awal laki 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 sialan maka kita rawah kita rawah hidup kita tadi kita kita berbaik yang belum baik kalau kita meruntukkan kita kata-kata tadi cuma nawah itu raw'al hadhasil as'al kalau nawah itu bukan yang awal memasukkan doanya tadi Allahumma bayi baji binurika yaummatu bayi hujuhah ubiya wala tusawli hujuhah yaummatu hujuhah adarika cakep insya Allah orang-orang yang begini pada hari kiamat akan mudah dikenali oleh rasul kenapa sholatnya udah bagus jangan hutan eh eh jangan hati-hati jangan hutan udah mulai minum udah mudur udah mulai pinggang sakit orang pengen rajin ke masjid ya ada tuh orang itu udah tua baru rajin ke masjid dia sholat udah kagajin bang bu orang orang yang udah nyunggul yang hidup pinggang saja mau rupu aja dia rupu aja dia rupu dia rupu dia rupu dia rupu dia rupu dia rupu asam terapet jadi urat asam begitu perasaan urat yang gak ada yang asam maka sebelum tadi ini berpajak sebelum tadi nengkul kita hidup sebelum tinggal kita sakit ayo banyakin ibadah berapa sungguh luka ini sekarang ini sudah baik yang mau sujud bukan nengkul berapa merupakan merupakan sesuara kalau kita sendiri merupakan kalau kemarin belum bagus bacaan qur'annya bapak jadi kan sudah campur aduk kita orang ketahui akan datang kali ya ayo sadar bacaan quran kita belum bener ma'al juluhur quran kita belum bener di masjid ada pengajian yuk datang makmur masjid muryakan di masjid siarkan di masjid belajar baca quran di masjid cakap ini kita kata sudah bisa baca quran ngaji dikundang ustaz ustaz dikundang ustaz dikundang taksir quran quran yang datang saya benda begitu ustaz ya ustaz kalau ustaz rutin di pengajian kita ustaz ya ustaz gak usah banyak-banyak kita mau membaiki kaca quran aja mulai datang ngecentu duduk namunah belum datang datang atau dua tiga udah pada dua kita bilang ayo bapak buka kona masing-masing kita buka dari surah albafor ya ayo bapak coba baca bapak nanti yang lain enak kalau salah kita ketunggu ustaz mohon maaf lagi batuk ayo bapak sebelahnya silahkan bapak baca nanti kalau salah kita kekir dia lanjut ustaz mohon maaf gak bawa kaca mata yang satu lagi ustaz akhirnya gak pernah baca kur'an kur'an sadar kalau baca kur'an kita benar-benar tidak ada kata terlambat ayo kita rapah tadi saya katakan menset di depan kita terus belajar baca kur'an gak ada kata terlambat buat belajar baca kur'an saya pernah ngajar orang Jawa ada orang Jawa disini eh ada orang Jawa disini ada orang Jawa do'o saya pernah ngajar orang Jawa baca kur'an sampai pegel saya orang Jawa modernnya begini kita kita ada banyak kur'an kita bilang pak yuk sekarang kita baca al-fanehah oh iya pak ustaz al-fatehah al-fatehah apa al-fatehah 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 emang tidak hanya kaku setahun baru bisa kita an-am-dah ngam-ngam dah ayo pak satu-satu ya pak an bisa an am am ta ayo pak kita sambung pak an am ta ngam ngam ta emang ridayuh tapi saya katakan tidak ada kata terlambat buat belajar baca kur'an nah ini yang mudah-mudah boleh begini ayo kalau memang belum pernah akan kur'an bacaan kur'an kita belum bagus kenapa nanti kita akan terjun ke masyarakat pasti yang tua-tua akan berlebi meninggalkan kita karena memang kita gak belajar dari sekarang besok yang tua gak ada bingung cari imam di masjid kita insyaallah saya kemarin bulan ramadhon bulan ramadhon di komplek saya tinggal di komplek saya tinggal saya betul kalau bulan ramadhon banyak cerama tapi saya tetap menempatkan waktu selama bulan ramadhon tadi ada satu malam atau dua malam saya harus solat di komplek tempat saya tinggal hal itu saya solat ketika saya solat kebutuhan kebetulan kebetulan ada kebetulan ada saya bilang begini mumpung ini kenapa Ustaz ini terawai kita sekarang yang pimpin yang jadi imam ayo maksud saya saya seluruh yang jadi imam itu terlalu itu orang mumpulnya keluarga 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 Ustaz iya saya bukan gak berani jadi imam Ustaz saya bukan gak berani jadi imam saya biasa mimpin di kantor saya bos banyak sepatu saya saya biasa mimpin saya bukan kata gak berani terima emang kenapa dia udah maju terima saya bukan gak berani saya terima saya berani terima dan terus emang kenapa asal Ustaz tahu kenapa bacaan saya belum benar bacaan belum benar yaudah yaudah kalau baca belum benar di belakang tidak 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 saya suruh yang jadi imam yang jadi imam saya melompat lain Ustaz saya kalau soal ayat ayat pendek apa just sama ngerti Ustaz tajuin paham ya panjang pendek ngerti saya bukan gak berani loh Ustaz jadi imam emang gak kalau udah bagus bacaan ewek udah jadi imam saya apa Ustaz kurang terus sama ngerti kan aduh bisa tapi saya bukan gak berani jadi imam kenapa saya kalau maju jadi imam saya gak kempat ter ngadepin dua pemimpin di lingkungan yang satu berani jadi imam bacaan dia bener yang satu baca dia bener tapi gak berani jadi imam syok akhirnya 19.000 oke ya Ustaz itu berani jadi imam berani kamu selalu berani ada berani anda berani terus berani tapi bacaan anda belum bener yaudah itu jadi imam kalau jadi berani oke ya Ustaz itu itu apa apa itu sama apa itu apa itu jadi yaudah kalau itu apa itu jadi kelahan imam kalau kalau imam salah itu itu ini yang diberangkan imam yang arti kan begini yaudah RT yang berani maju dari ini RT berani di maju dari panggir song sufu kakum fa'innatas fetasuh mintama misal ayo luluskan sabb RT berani RT luluskan sabb RW diberang RT 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 dia memang dia berterang RT tak berhentung israel RT tak berhentung israel usan yaudah usan yaudah Allah apa 450 orang gede masjidnya gede masjidnya gede gede orang berondangan yang penuh jalan itu ketika RT takbir Allahu akbar 450 ini takbir Allahu akbar pendek kata si RT kata jadi imam membaca al-fatihah rupanya al-fatihah masih apa lagi bismillahirrahmanirrahim inna inna serna ufi laylatul kot laylatil lelatul di bener tiga kali rupanya kesel bener belakang ku laylatil tuh laylatul yang bener berani ini berkarantil sama tul kan ini berkarantil sama tul kata kata inna al-zarnahu fi laylatil ma wa ma adraqamah laylatul qod laylatul qod begitu buruk ya si RT mulut berhati inna al-zarnahu fi laylatul qod kata si R wak laylatin inna al-zarnahu fi laylatil qod wa ma adraqamah laylatil qod kata si R wak batul ku laylatul qod kata si R wak lelaku 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 lelatul yang benar yang mana sholat kaca sama yang anggara-gara antaranggil amat tul sepertinya anak bumbak belajar ngaji kalah berikut eh itu sholat trawis ulang lagi gara-gara berikut kita suruh mundur ke Cek, ga ga ma pulang lagi di sholat dia baca surat dia takut yang banyak dia cari surat yang paling pendek dia cari yang paling pendek Bismillahirrahmanirrahim Inna Aqtaynaka Al-Qawtan Fasalli lirabbika wanhar Inna... 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 dia ingat kemarin ada yang peningah kaya kuaman di belakang Inna, Lee.. Inna liability... Inna, i nahi nullaihi hartio pelajar-pelajar belajar ngaji belajar ngaji supaya kita paham kenapa kita yang muda akan bawa tongkat es sampai orang-orang tua kita sadar bacaan Quran kita belum benar sadar ngaji kita belum benar kapan lagi kita mau belajar maka ibu bapak sudara tadi saya katakan kematian enggak ada yang tahu ajal enggak ada yang tahu subhanallah kalau melihat kemari-kemari yang sekarang ini itu yang masih energi yang masih muda-muda saya melihat dari beberapa sahabat-sahabat saya subhanallah yang sudah panggil yang baru usia 43 tahun yang baru usia 51 tahun yang baru usia 48 tahun ya atau lagi enak menjabat duitnya lagi banyak lagi bagus-bagusnya Allah panggil ternyata tadi umur tidak ada yang tahu maka kalau bukan kita siapkan dari sekarang hasil hasil kubelah antuh asam hitung diri kita sebelum nanti kita dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang sudah kita perbuat selama umur kita yang sudah 40 tahun 52 tahun harusnya tadi hasil kubelah antuh asam hitunglah diri kita sebelum nanti kita dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Baktis Mahir diumpama doang ya Baktis Mahir meninggalin ya diumpama ya Baktis Mahir mati nih ya terus masuk merata mau gak? mau? Baktis Mahir meninggalin mati nih ya terus masuk merata mau? ini apa? ini apa? inti hentu kan mau begini inti hentu mau begini jadinya saya ambil main thing siapa? ikbar asik-asik aja peace 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 ini umpama tadi Ismail ala ngeti masuk mudahan umpamanya inti peninggalin inti mati terus masuk merata mau gak? masuk merata mau gak? hati yang kio aja kalau bangkak terus masuk merata kio mau gak? mau gak? mau gak? mau gak? maunya son lebih gak mau doh bukan ibu saya tanya kalau emang mati meninggal masuk merata mau apa kakak? jawaban tegas kakak mausat orang yang sudah menset jadi ramah orang yang sudah menset jadi ramah ilahi antama suni ya Allah engkau tujuan hidupku ya Allah dia akan berkata kepada Allah mati Smaq dia akan berkata kepada Allah ya Allah ya Allah dia akan aku mati masuk merata ya Allah dia akan aku mati masuk merata Asalkan engkau yang Letmar ya Allah Kalau engkau yang letmar aku di dalam neraka Berarti engkau ribau ya Allah Kalau engkau ribau ya Allah InsyaAllah ya Allah Afi berada yang akan panas Kita lihat Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam Subhanallah Nabi Ibrahim alaihissalam Itu direbus oleh lajian hambrot Kenapa direbus oleh lajian hambrot Cuma satu Mempertahankan Allah dalam hidupnya Sampai diusir oleh orang tuanya Diusir oleh keluarganya Nabi Ibrahim Cuma apa? Mempertahankan Allah dalam hidupnya Ketika direbus oleh lajian hambrot Cuma hanya mempertahankan Allah dalam hidup Apa Allah katakan dalam Al-Quran Dan itu diabdikan oleh Allah Ya naruh Ya naruh Kulibar dan wasalaman ala Ibrahim Wahai api kata Allah Jadilah to' api yang di Yang memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim Kita lihat dari sejarahnya Satu helai Rambutnya Nabi Ibrahim Tidak ada yang hangus Kenapa Mbak Ismail Allah itu hampir ada panas Lihat lagi Masih Toh Emang ada Tuhan Selain ayahku Naam bala Eh Masih Toh Kata anak Mbak Ismail Ayahku Tuhan Allahu Rabbi Allah Tuhan Kata anak Mbak Ismail Masih Toh Ayahku Tuhan Tuhan yang Allah Dipanggil Masih Toh Masih Toh Kembali Masih Toh Masih Toh Datang kekautan Hei Masih Toh Adakah Tuhan selain aku Masih Toh Jawab Naam bala Iya ada Siapa Tuhan Masih Toh Allah Berarti Kata Masih Toh Akui aku sebagai Tuhan Kau selamat Akui aku sebagai Tuhan Dua anak Kau akan selamat Akui aku sebagai Tuhan Suami Kau akan selamat Masih Toh Bila Allah Tidak Allah Tuhan Murka Ibu Wil Wil Murka Ibu Disiapkan Tunku yang Besarmu Buat merebus Masih Toh Dua orang Anaknya Dan Suami Sudah disiapkan Tunku yang besar Air sudah mulai mentir Masih Toh Diletakkan oleh Dua orang Di tempat yang lebih tinggi Di tempat yang lebih tinggi Disiapkan Masih Toh Masih Toh Saksikan itu Dalam satu pencana besar Air sudah mulai mentir Dan akan merebus Masih Toh Dan keluarga Disaat itulah Bang Ismail Disaat itulah Masih Toh Bimbang Masih Toh Ragu Antara Allah Dengan Fir'au Bimbang Masih Toh Disiapkan itu Antara Allah Dengan Fir'au Dengan izin Allah Anak Masih Toh Yang masih kecil Yang nomor dua Yang sekarang Dikendong Disiapkan itu Bisa berbicara Apa kata Anak Dia mempunyai Wah Ibu Yakinkan Allah Dalam dirimu Yakinkan Dalam hatimu Maka kita akan selamat Ketika mendengar Ucapan Anak Yang tadi Masih kecil Yakinkan Allah Dalam hatimu Yakinkan Allah Dalam dirimu Kita akan selamat Masih Toh Semakin Yakin Dia kepada Allah Yang akhirnya Aung Murka Itu anak Masih Toh Yang Memang